Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman masih berjumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video malam ini kita akan bikin tutorial desain grafis tentang bener-bener di atas sekolah namun kali ini tema yang akan kita buat adalah gerakan Halo guys yaitu singkatan dari hijaukan alam lestarikan lingkungan olahraga dan peduli kebersihan ini kegiatannya adalah menanam pohon ditambah reja di kabupaten militer ya baik langsung aja ke bagian desain kita cek desainnya di sini ini kodenya adalah B10 bener-bener di atas sekolah yang ke-10 materinya semuanya sudah ready ya bisa anda cek sendiri ini adalah bagian link-linknya seperti biasa ya sumbernya kemudian ini fontnya lalu disini ada jipeknya Anda bisa buka jipeknya sekitar 17 MB dan ini udah siap untuk cetak ya kawan ya sudah tercetak oke sekarang langsung aja kita buka photoshopnya untuk review dikit ini adalah format photoshopnya teman-teman bisa edit-edit sesuka hati ya sesuai dengan permintaan dari klien ini backgroundnya kemudian ini ada layarnya kemudian ini ada lukunya kemudian modenya di cmbk dan seperti biasa 350 kali 125 terus-terusnya di 72 baik ini photoshop sudah ready kita close aja ya kawan ya no seperti ini sekarang kita akan siapkan materi untuk yang bas10c nah seperti ini kita masukkan semua kecuali photoshop klik kanan copy arahkan di folder coreldraw klik kanan paste biar enggak lama-lama sekarang ini sudah disconnect ya kita buka coreldraw nya terlebih dahulu seperti ini oke sudah terbuka teman-teman ya sekarang kita klik new kemudian kita beri nama bas10 dan ini custom ya 350 kali 1251 cme k72 dpi klik oke setelah itu kita masukkan contohnya seperti ini taruh di dalam coreldraw ini size-nya bisa Anda lepaskan lagi di 350 kali 125 klik enter klik pk sekarang kita masukkan materinya di folder bahan yang ini dulu ya ini adalah aslinya kemudian saya masukkan sekitar 62 ya saya masukkan bigcpk sekitar 2mb jadi dari 62kb jadi 2mb ini sangat banyak sekali bigcpk itu apa bigcpk adalah situs untuk memperbaiki resolusi gambar ya memperbesar gambar dengan resolusi yang agak tinggi setelah itu saya masukkan dalam photoshop dan ini sudah saya simpan formatnya menjadi sekitar 3mb dan temankan yang sudah jadi aja biar enggak berlama-lama setelah itu kita bikin page baru di bagian depan dan yang ini kita naikkan dulu dikit di luar area kerja dan kita paste di dalam kotak kita paskan lagi satuannya di 350 kali 200 klik enter klik p seperti ini Oh ini ukurannya di kita coba cek lagi ya ada sedikit perbedaan ini size-nya tingginya hanya 125 klik enter klik oke oke seperti ini sekarang kita kembali ke contoh lalu berikutnya disebelah kanan ada apa aja ada yang ini ya awalnya dari sini kemudian sudah saya ubah jadi gini kita taruh di sebelah sini klik shift taruh rata kanan ini ya Oke kita kembali dulu pilih shift background tekan R dan tekan E atau B bottom rata di bawah ya kembali ke contoh sekarang kita masukkan yang label yang itu ada di sini ya sudah saya siapkan juga dari Photoshop ada tinggal arahkan aja disini shift background e dan r right ini kita naikkan secara manual oke kayak gini ha oke setelah itu kita masukkan loko loko yang ini dari yang tadi sudah bikin ya yaitu yang BAS9C ini kita coba ekstrak dulu lagi kita buka kita buka yang Corel draw nya kita butuh ngambil loko nya biar nggak berlama-lama-lama ya Oke sudah kemudian kita ungroup dulu lalu kita masukkan materinya kita ambil aja semuanya ctrl C setelah itu kembali ke folder desain taruh aja di sini ya klik kanan paste setelah kita geser ke kanan seperti ini dan yang ini kita tutup now setelah itu masih loading ya kita tunggu sebentar bagi teman-teman yang masih kesulitan download file di channel ini silahkan tonton video cara download terlebih dahulu ya ada di bagian deskripsi paling atas itu ada link website saya kemudian ada link untuk membuka tutorial cara download seperti itu ya Oke masih not responding kita tunggu terlebih dahulu sampai dianya selesai ya kawan ya baik sudah kembali normal kita simpan dulu ya agar nanti saat responding kita masih punya backup nya taruh di desain kemudian di bus 10 kita taruh di folder Corel kita shift terlebih dahulu oke berikutnya kita masukkan materi apa logo ya logo yang atas sini ya geser ke sini langsung kita masukkan biar tidak berlama-lama ya seperti ini kita naikkan ke atas sedikit oke baik logo sudah selesai kita coba geser ke bawah dikit ini kita turunkan dikit gradasinya ya gradasi drop shadow kita taruh di 30 coba di 25 di 25 ini juga di 25 agar tidak terlalu hitam soalnya ini bikernya putih kawan ya seperti itu oke kembalikan lagi contohnya klik P setelah itu kita ketik gerakan yang atas ini ya yang yang atas ini kita bisa ambil dari sini kita langsung buang semuanya ya uang hotline nya klik kanan di silang kemudian kita buang juga drop shadow nya ini geser dikit kemudian setelah muncul silang anda klik di sini lalu kita agakkan text nya lalu kita agakkan text nya gerakan halo guys seperti ini kita paskan di atasnya sini oke kemudian yang kanan oke yang bawah kita cek oke sekarang kita beri warna orange ini ya arahkan di sini taruh di sini oke sudah jadi satu sekarang yang bawah yang bawah ini pakai font arial biasa ya klik di sini klik aja hijaukan coba kita ketik dulu lalu kita beri font arial black seperti ini taruh di atasnya sini kita coba beri warna biru dulu turunkan ke bawah sedikit oke baru kemudian kita ketik semuanya hijaukan alam lestarikan lingkungan enter lalu beda ya beda baris ini sudah selesai geser kiri dikit oke lalu kita geser ke bawah klik kanan olahraga olahraga dan peduli kebersihan seperti ini tema kita kali ini ya kita paskan di atasnya outline seperti ini lalu sebelah kanan ke kiri sedikit oke kemudian kita geser sedikit contohnya dan kita arahkan untuk warnanya ini ini kita masukkan dulu ya ke dalam layar yang pertama disini ctrl V kemudian yang pnc nya juga ctrl X pindahkan juga di bit 1 ctrl V kemudian yang ini contohnya warnanya hijau kayak gitu kita ataskan dulu biar terlihat enak lalu kita deteksi warnanya arahkan di warna yang ini yang tidak mau terwarna kita coba ini kita kat dulu ctrl X kita ambil lagi warna hijau yang ini sekarang kita arahkan oke lalu kita klik ctrl V yang ini kita turunkan ya klik kanan order behind di belakang apa di belakang ini ini kita turunkan lagi di belakang order to back of layer yang ini klik kanan order behind di belakang mana di belakang ini oke sekarang kita akan buat lagi teks yang bawahnya kembali ke page 2 klik P sekarang kita bikin teks yang ini kita ambil dari font yang bawah ini kawan ya oke kita taruh di atas ctrl home jika gak memuncul maka balik ya balik dulu yang ini klik kanan order behind bawahnya ini oke sekarang dia sudah di atas anda samakan dulu kita arah kendi teksnya dulu tanam pohon di tambah terjoblitar ya ini buang drop shadow nya ya gak perlu drop shadow kita bikin yang minimalis yang ini ini kita arahkan di sebelah sini kita buang dulu outline nya lepaskan di kiri atas kemudian di kanan atas kita geser aja seperti ini setelah itu kita berikan outline kuning double klik di pengaturan outline kita masukkan angka 13 terlalu besar kita kasih 10 klik enter lalu arahkan disini untuk outline dan disini lalu dalamnya tinggal kasih warna putih sudah jadi ini berikutnya yang bawah ini ambil aja dari gerakan yang atas bisa copy dari page 1 yang ini geser klik kanan kembali ke page 2 taruh di sebelah sini kita ganti teksnya mts kita kasih titik disini negeri 2 negeri 2 ke diri lalu yang titiknya seleksi kita kasih angka yang sangat kecil 0,005 klik ok kita kasih warna biru dulu biar kelihatan ya setelah itu kita paskan di atasnya desain lalu kita berikan warna seperti yang ada di contoh orange dan sekarang kita sudah punya yang mts ya sekarang kita bikin yang bawah dalam rangka ini kita bisa ambil dari font yang ini kawan ya nah yang ini kita taruh di sebelah sini ok ini titik 2 nya kita delete aja ya nggak usah geser kanan dikit untuk menikmati besarkan outline nya paskan tengah dulu misalkan di 16 klik ok sedikit lagi 18 klik enter klik kanan di atas warna putih ya seperti ini kita cek warna dalamnya merah jadi dia terlihat mencolok kawan ya seperti ini kembalikan contohnya klik P kita simpan lagi file shift setelah ini yang hari lingkungan ambil aja dari sini geser klik kanan klik ctrl A kita ketik 05 nya anda bisa pakai font sebentar ya saya lupa untuk font yang itu kita ke bagian folder desain yang format photoshop angka 5 nya itu tidak mau tampak kawan ya kemarin saya pakai font sebentar ini nama font nya satu aja yang 5 aja oke blocker sense ya blocker sense kita ambil dulu font nya biar gak lupa desain serif blocker sense volt ya sepertinya volt oh yang reguler ternyata oh bukan ya blocker sense volt dulu yang ini berarti yang ini berarti klik kanan copy lalu kembali lagi ke folder desain kita pastikan di photoshop juga ya lalu kita pastikan juga di bagian corel draw sebelah sini di font folder font oke folder logo nya belum masuk belum ada ya nanti kita masukkan ini sudah ada ini sudah ada kita copy aja dari sini dan kita copy lagi untuk yang corel draw oke sekarang kembali ke desain yang ini kita tadi kita kasih font blocker sense volt ini teman teman ya oke sekarang kita kasih warna merah buang outline nya semuanya ya semuanya merah buang outline nya oke sekarang kita masukkan dulu ukurannya sebelah kanan kita cek yang ini kita naikkan ke atas kita beri outline putih dulu double klik disini kita masukkan angka 10 coba klik oke masih kurang 20 klik enter oke sudah pas ya contohnya naikkan dikit ini kita kasih warna kuning lalu luarnya kita kasih warna ini oke selesai contohnya kembalikan P kemudian kita tinggal berikan sedikit gradasi ya untuk yang lingkungan bawah ini 2 yang atas sudah ada tinggal yang ini aja right bottom right oke oke contohnya kembalikan dan sekarang kita masukkan semua teksnya ctrl x pindahkan di page 1 pindahkan di page 1 ctrl v klik file nya shift dulu yang ini kita delete delete dan kita hapus semuanya kembali ke page 2 tinggal kasih pohon ya dan daun kita masuk ke folder ban daun daun pohon-pohon 3 ini terakhir ini masih berapa menit berhasilnya masih 19 yang ini kita besarkan dulu untuk area yang tengah kita bisa pakai garis pertolongan ini teman kawan ya baik gini yang atas kita paskan dulu jika sudah kemudian yang bawah kita paskan juga ekor ya oke sudah sekarang kita geser ke tengah oke sekarang kita cut ctrl x pindahkan di page 1 ctrl v seperti ini tinggal satu lagi yaitu pohon yang ini kawan ya oke kita ambil dari sini besarkan sedikit kita paskan dulu posisinya setelah itu yang bawah setelah itu kita geser ke samping kiri selamat menikmati setelah itu ini kita crop dulu kawan ya bagian bawah dan juga bagian atas shift kotak potong shift kotak potong ctrl apa ini ini kita ctrl x dulu pindahkan di page 1 ctrl v dan yang terakhir tinggal yang atas ini oke kembali ke contoh ini tinggal kembali aja kawan ya langsung aja ke sini shift shift background rl t ya top geser klik kanan mirror shift background rt ctrl ctrl baik ukurannya sudah sesuai kawan ya ini contoh ini yang kita buat ini contoh ini yang kita buat oke ini blur kurang dikit kita ungroup dikit koreksi sedikit ya kita naikkan di 13 enter naikkan di 80 enter yang bawah sekarang di 85 enter 10 di 65 oke di 75 ya oke sekarang klik ctrl a group to pitch yang contoh kita delete sekarang yang ini kita view wireframe oke sudah sesuai ya lalu kita change lagi kita simpan file shift cek hasilnya apakah sudah masuk masih proses ya oke sekarang kita window dulu untuk yang photoshop oke sudah sesuai klik kanan add to archive delete oke sekarang yang corel draw sudah ya backupnya kita delete kita buka oke sudah masuk sekarang kita tutup dan kita tinggal add to archive untuk yang corel draw delete aslinya klik oke jadi demikian kawan tutorial singkat pada malam hari ini kita akan ketemu lagi pada next design selanjutnya sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati